Hai ketemu lagi kali ini saya tidak masak dulu ya tapi saya mau meng-share mau menginformasikan Hai bahan-bahan apa aja sih yang selama ini bersama Yani beli ya di dapur bersama Yani Hai nah ini saya habis belanja bulanan kebetulan tadi baru aja kita pulang dari toko bahan-bahan kue ya langsung saja aja ya ya kita mulai dari butter ini butter saya beli Salted itu beratnya 227 gram harganya Rp31.000 nah lalu ada keju cedar merek Pro cheese untuk klaris ini harganya Rp6.500 beratnya 250 gram saya beli dua dua ya dua bungkus kemudian ada tepung terigu Pro rendah atau kunci biru ini seberat 1 kg harganya Rp11.500 untuk tepung terigu Pro sedang itu harganya Rp12.000 sekian ya tapi kali ini saya tidak beli nah ini biasanya kunci biru ini dipakai untuk kue-kue kering atau kek ya kemudian ada margarin cake and cookies seberat 200 gram ini harganya Rp8.500 kemudian ada keju mojarah nah ini mereknya merek merek angker ya ini seberat 250 gram kemudian ada bahan-bahan kering ini adalah buah kering ya 4 buah atau empat macam ini harganya Rp8.000 jadi masing-masing ini harganya cuma Rp2.000 lalu ada kacang mede nah siap-siap ya kita mau bikin kue kacang mede ini beratnya 250 gram harganya Rp44.000 kemudian ada cooking cream cooking cream ini untuk bikin pie pie susu bisa atau pie sayuran yang kemarin saya bikin ini harganya Rp35.000 beratnya 20cl kemudian ada kolata itu adalah coklat berwarna pink ini harganya Rp18.000 beratnya 250 gram bisa untuk cake atau cookies kemudian ada tepung roti ini bisa untuk bikin risos atau bikin goreng-gorengan yang memakai tepung roti ya untuk berat 250 gram harganya Rp7.500 kemudian saya ada maizena maizena ini harganya sekitar Rp15.000 ya tadi bonnya keselip jadi kira-kira ini harganya Rp15.000 untuk berat 300 gram ini adalah merek yang biasa saya pakai ya lalu ada ragi yang biasa saya pakai juga ini mereknya Permipan satu saset itu 11 gram harganya kisarannya ya kadang saya beli ada yang Rp4.500 di toko lain kadang ada yang Rp5.000 jadi tergantung ada Rp4.000 juga kemudian ada susu cair 1000 mili ini harganya Rp14.000 nah boleh pakai merk apa aja ya kebetulan tadi di toko itu adanya merk ini lalu ada konflak Rp20.000 untuk 250 gram nah ini untuk campuran bikin kue kering nah saya berencana untuk bikin kue kering dengan bahan ini ceritanya seperti itu nah itu tadi adalah bahan-bahan yang saya beli hari ini untuk tambahan informasi lagi karena ada beberapa komen yang menanyakan bubuk maca atau bubuk green tea taro tuh seperti apa sih nah ini adalah botol-botol yang berisi bahan-bahan tambahan saya membuat kue dimana saya belinya saya biasanya membelinya di toko online yang menyediakan bahan-bahan seperti ini contohnya ya ini adalah panila bubuk panila bubuk ini harganya Rp19.000 nah ini harum sekali baunya kemudian ada coklat ini harganya sekitar Rp20.000 ya lalu ada bubuk taro nah bubuk taro itu digunakan untuk mencampur bahan untuk membuat cookies rasa taro atau bolu dan waktu itu saya juga pernah mencampur dengan puding di samping taro itu ada green tea green tea bubuk atau marah teksturnya sama seperti dengan si taronya ini ya kemudian ada pasta mocha pasta mocha itu juga campuran membuat kue map lalu ada brief improver ini adalah pengembang untuk bikin kue ini adalah bahan-bahan tambahan yang kita beli lewat online kemudian untuk bahan tambahan lainnya saya ada SP dan TBM untuk pengemulsinya dan lalu ada baking soda serta baking powder ya nah baking powdernya ini kebetulan hari ini habis jadi saya lupa untuk beli untuk tambahan hari ini kebetulan saya beli cetakan pastel ini ada dua jenis yang kecil dan yang besar nah untuk dua pieces ini harganya Rp15.000 satu set kemudian ada tempat kue atau aluminium foil ini 600 perak kemudian ada cetakan bolu kukus ini cetakan buat naruh bolu kukus ya waktu kita kukus itu harganya Rp14.012 12 pieces kemudian ada cetakan untuk roti Rp18.000 untuk 50 pieces nah yang mau dagang kue atau yang mau dagang roti sebanyak ini 50 pieces hanya Rp18.000 saja kemudian ada cetakan kemudian ada cetakan kue ya cetakan kukus namanya split ini 6 pieces harganya Rp50.000 nah ini bisa dipakai untuk membuat kue semprit atau kue dahlia dan kue-kue yang lainnya demikianlah informasi yang bisa saya share sementara ini ya jadi mudah-mudahan teman-teman ada gambaran mau belanja apa dan harganya kisarannya berapa yang mau bikin kue silahkan yang mau mau berjualan juga silahkan terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya